Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kakek Tarnadik Kata Edu Channel Kali ini kakek akan Coba jalan-jalan lagi Ke objek Wisata Bos Arif Untuk Keseruannya Mari kita lihat videonya Berikut ini Baiklah Pertama-tama kakek Masuk dari jalan ini Sebelah kiri Jalan yang dari Anjaya Kemudian Yang sebelah Terkenang itu Dan ada Cirinya Rosian Bina Fakti Kemudian Langsung Menyelusuri jalan Yang ini Jalan ini Adanya Nantinya akan Bisa dilewati Bisa dilewati Sama Motor R4 Juga R6 Dari motor Sampai R6 Mobil yang Besar Twist Juga bisa nyampe Di sini Atau jet bus Jalannya masih Seperti ini Lagi Dibangun Nah Ini masih Dibangun Perjalan Dicor Kemudian Di Kemudian Di Nanti Di depannya Bisa dipakai Untuk Penyimpanan Atau Pemarkiran Untuk R2 R4 Dan R6 Di sini Tapi ini Ada Jalan Yang Langsung Masuk ke bawah Kesana Jadi Jadi Bisa Langsung Ke lokasi Oke Kita lihat Dulu Ini Ada Proses Pemindahan Pohon Kita lihat Dulu Pohonnya Ini Kalau tidak Salah Pohon Lame Yang Biasa D Buat Kayuk Untuk Membuat Wayang Nah Ini Proses Pemindahannya Pake Ex Kepator Wah Ini Kalau Dipindahin Sama Manusia Entah Berapa Hari Ini Baik kita Lihat Lihat Kakek Juga Mau Lihat Ini Bagaimana Untuk Memindahkannya Ke Mana Tapi Yang Jelasin Dipindahkan Ke Atas Kenapa Dipindahkan Supaya Tanah Yang Gundul Di Atas Jadi Ada Tanaman Yang Besarnya Jadi Tidak Nunggu Tanam Nya Jadi Kecil Sampai Besar Ini Jadi Langsung Besar Bindah Pihak Lebih Keris Kemudian Kemudian Setempat Dan Juga Para Bos Khususnya Bos Arief Kakek Mohon Dijin Untuk Meliput Di Daerah Ini Dan Kayaknya Tempat Ini Dipakai Untuk Wisata Wisata Kita Apa Namanya Tapi Dipakai Bilangnya Adalah Wisata Bos Arief Nah Sudah Sudah Ke atas Untuk Pohonnya Mungkin Nanti Ditanam Di Atas Bindah 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 kita jalan-jalan lagi ke sini ya ke sebelah utara wah nah ini ada lubang ini nanti akan ditanami pohon yang besar lagi kelihatan udah ada dua lubang tiga lubang dengan yang tadi ya kalau melihat kedepan wah ini betapa indahnya itu dan di sebelah depan itu itu yang dinamakan pasir bunder pasbun betapa indahnya ya dengan secara tidak disengajain cuma mengambil tanahnya untuk dipakai untuk bendungan tapi kelihatannya indah sekali nah itu keadaan airnya jadi bisa dilihat dari atas disini istilahnya plong-plong tadi tuh kadir dan kakek ini nah ini menyelusuri jalan yang tembus ke bawah gitu jadi untuk akses ke bawah bisa lewat sini gitu nah itu keadaan airnya keadaan airnya udah semakin lebar semakin banyak tuh tepi jauh ya untuk bendungannya jauh ya dari sini coba di deketin nah itu keadaan airnya ini bisa lebih jelas lagi dari atas jadi enaknya disini nantinya mungkin akan dibuat eh eh KP itu atau Resto di samping penginapan mungkin ya Nah itu jalan-jalan lembus yang untuk kebawah dari sambungan yang tadi tuh betapa indahnya keadaan pemandangannya nah kita coba kakek coba ke sebelah timur ya kemudian ke atas ke atas dari yang tadi tapi lihat dulu kesini tuh jadi pemandangan di toong nah dipalih lukur itu jalan yang biasa dilewati kalau mau ke piubah hiraya nah ini kita lihat ke atasnya lebih atas lagi ini nah ini paling atas ada pohon bambu kebun awi sebelah depan ada tuh sawung untuk beristirahat cukup adem juga disini kita lihat lagi ke bawah nah ini keadaan objek wisata pos arif kita lihat ke depan di tempat yang lebih tinggi lagi jadi ada kalau ada yang mau berkunjung ke sini nantinya bisa bawa kendaraan yang besar jadi ada yang bertanya kemana jalannya kalau naik jet bus ini bisa jadi alternatif yang pertama gitu ya karena akan bisa dilalui kalau sudah selesai kalau sudah selesai bisa dilalui oleh bis gitu jadi tidak terlalu jauh untuk jalannya dan biasanya paling yang nyampe ke lokasi itu pakai R2 atau motor atau bisa juga ke jalan pasir bunder nah ini untuk WC nya juga udah bangun ya baiklah baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati